Intro Penyidik kepolisian Polores Kota Banjar, Poldai, Jawa Barat melakukan proses pelimpahan tahap 2 Berkas perkara ALW 35 tahun bule pembunuh mertua Tersangka asal Amerika Serikat ini tega membunuh ayah mertuanya sendiri Agus Sopian Pada 18 Oktober 2023 lalu Pelimpahan tahap 2 tersebut setelah Kejaksaan Negeri Kejari Banjar menyatakan berkas perkara pembunuhan telah lengkap atau P21 Pantauan harapan rakyat.com saat pelimpahan tahap 2 tersebut tangan tersangka ALW nampak di Borgol Ia juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Selain itu sejumlah barang bukti seperti mobil milik dan alat yang tersangka gunakan untuk pengerusakan Juga turut polisi bawa ke Kejari Banjar Kasih pidana umum Kejari Banjar Trio Andi Wijaya membenarkan bahwa hari ini dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu penyerahan berkas dan juga tersangka dan barang bukti Sebelumnya pada tanggal 12 Desember pihaknya telah menyatakan bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap Alhamdulillah akhirnya untuk perkara ini yang kemarin tanggal 12 kita nyatakan lengkap P21 Makanya pada hari ini tanggal 14 kita laksanakan tahap 2 yaitu penyerahan berkas dan juga tersangka Tersangka dan barang bukti hari ini kita tindak lanjuti dan masih dalam pemeriksaan Apa aja barang buktinya itu Pak? Untuk barang bukti sama-sama kita lihat jadi ini ada 2 perkara Jadi perkara ini ada 406 terkait pengerusakannya Kemudian ada perkara terkait pembunuhannya 2 perkas yang berbeda Untuk barang bukti sendiri kita sama-sama tahu itu ada kendaraan yang memang dibawa oleh ALW ya Pada saat kejadian kemudian juga ada palu Kemudian juga ada pisau lipat yang dipakai dia untuk melakukan pembunuhan terkait korban Dan juga ada beberapa barang-barang yang dirusak yang sama-sama kita bisa lihat tadi Setelah ini Pak proses selanjutnya Pak? Untuk proses selanjutnya saat ini kita sementara melakukan penahanan selama 20 hari Kemudian yang bersangkutan kita serahkan kita pindahkan ke Lapas Banjar Nanti tinggal nunggu waktu untuk pelimpahan ke pengadilan Yang mana nanti kalaupun memang 20 hari itu tidak mencukupi Kita bisa melakukan perpangan selama 30 hari ke depan Untuk ancaman? Untuk ancaman jadi karena 2 perkara di 406 sendiri itu ancamannya 2 tahun 8 bulan Kemudian di perkara pasal 338340 itu ancamannya hukuman mati Sumur hidup dan atau lain waktu itu paling lama 20 tahun Dan karena ini perkara penting jadi perkara ini nantinya tuntutan akan sampai di Kejaksaan Agung Yaitu Pak Jaksa Agung sendiri melalui Jampidum yang akan menuntut langsung nantinya Berjenjang dari Kajari ke Jati dan juga ke Jampidum Ia juga mengatakan pelimpahan tersebut meliputi 2 perkara Yaitu berkaitan dengan pasal 406 yang tersangka lakukan Dan perkara pembunuhan yang dilakukan ALW terhadap mertuanya Ada pun barang bukti dari kasus bule pembunuh mertua di kota Banjar saat pelimpahan tahap 2 ini Di antaranya kendaraan yang tersangka bawa pada saat kejadian Kemudian palu, pisau lipat yang tersangka gunakan untuk membunuh korban dan beberapa barang-barang yang ALW rusak Setelah ini pihaknya akan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan Selanjutnya menunggu pelimpahan perkara ini ke pengadilan negeri Banjar Ia juga mengatakan dalam perkara ini tersangka bule pembunuh mertua di kota Banjar terancam kena pasal 406 Terkait pengerusakan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan Selain itu juga pasal 338-340 terkait pembunuhan ancamannya hukuman mati Seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun Mulisin, harapan rakyat, Banjar